Intro Sebanyak 82 mahasiswa Fakultas Ilmu, Keguruan dan Pendidikan Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung berkunjung ke objek bersejarah Gedung Perundingan Linggarjati di Kabupaten Kuningan Selasa Siang. Kedatangan rombongan para calon guru sejarah ini didampingi manajemen Radar Cerbon Group karena sebelumnya para mahasiswa menggelar kunjungan ke Geraha Pena untuk melihat langsung perusahaan media terbesar di CIU Maja Kuning. Kepala Prodi Pendidikan Sejarah Unila, Yustina Sri Ekwandari menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kuliah kerja lapangan atau KKL. Kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa semester 3 di kampusnya. Lebih dari sepekan ke depan, rombongan KKL akan melihat langsung objek sejarah mulai dari Kota Cerbon, Kabupaten Kuningan, daerah istimewa Yogyakarta dan Bali. Dipilihnya Gedung Perundingan Linggarjati bertujuan untuk bahan kajian para mahasiswa karena dalam perjalanan sejarah mempertahankan kemerdekaan bukan hal yang mudah. Di gedung inilah terjadi perundingan pada 10 November 1946 antara delegasi Indonesia yang dipimpin Sultan Syahril dengan delegasi Belanda yang dipimpin Hubertus Van Mok. dan penengah kedua negara dari delegasi Inggris membahas kedaulatan Indonesia paskal proklamasi pembentukan negara RIS. Di bangunan ini terdapat benda-benda asli peninggalan tahun 1946 serta benda-benda replika untuk menggambarkan suasana perundingan. Mahasiswa dapat melihat langsung ruangan perundingan, ruang istirahat para delegasi, ruang pertemuan Presiden pertama RI Soekarno, menyaksikan film dokumenter, dan melihat gedung secara utuh berlatar Gunung Cermai. Dari area taman dan monumen, bentuk gedung ini masih dipertahankan sesuai aslinya hingga kini. Bonus pengetahuan sejarah juga dijelaskan oleh pemandu terkait asal-usul gedung perundingan dan sejarah kepemilikan, hingga ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya yang dilindungi undang-undang. Menurut Yustina, selain mengunjungi objek bersejarah, kuliah kerja lapangan memiliki kegiatan tambahan berupa rekreasi dan pariwisata. Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan para mahasiswa semakin mantap untuk menjadi guru sejarah atau pendidik di masa depan, sesuai dengan fakultas yang dipilihnya. Jadi ya harapannya mereka mematuhi proses bahwa untuk menjadi negara yang merdeka itu bukan satu perjuangan yang mudah. Walaupun sudah dinyatakan merdeka, dinyatakan kemerdekaan, namun ada hal-hal yang memang harus diperjuangkan melalui beberapa perundingan-perundingan termasuk di lingkar jati. Kami akan masuk ke Jogja dan mengunjungi objek sekitar Jogja itu selama dua hari. Kemudian dua hari berikutnya kami ke Bali. Memang tujuan kami berjalan itu tidak semua merupakan kunjungan, tetapi juga merupakan ditambah juga dengan sifatnya rekreatif, wisata, pariwisata. Dengan kunjungan atau dengan melakukan kuliah kerja lapangan, itu mampu melihat atau mengimplementasikan pengetahuan mereka secara teori dengan kondisi yang sesungguhnya sehingga terjadi sinkronisasi bahwa yang mereka dapatkan secara teori itu bisa mereka laksasikan secara langsung. Harapannya ya ke depannya bahwa mahasiswa semakin mantap untuk menjadi pendidik atau guru sejarah. Terima kasih telah menonton!